Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di dapur ning bunga masakan sehari-hari sederhana bumbu segabrusnya tekaran seikhlasnya disini saya akan membuat urap daun selada ya Bunda bagaimana cara membuatnya simak terus videonya hingga selesai Terima kasih sambil menunggu kelapa kita kukus lalu kita lanjutkan merebus sayurannya Bunda disini ada selada air kacang panjang ini rasanya sangat seger untuk bahan bumbunya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya karena disini saya menggunakan sambal serba guna buatan saya untuk mempermudah dan mempercepat memasak sehari-hari tanpa ribet ngulak-ngulak disini kita tambahkan sedikit garam setelah daun selada dan kacang matang kita campurkan toge lalu kita matikan apinya setelah itu kita cuci bersih dan sisihkan disini setelah kelapa kita kukus lalu kita tambahkan bumbu ya disini bumbu urap ala dapur ning bunga kemudian kita campur rata jangan lupa tes rasa jika kurang garam tambah garam dan penyedap rasa setelah kelapa kita bumbui kemudian kita sisihkan lalu kita lanjut memotong tempe selamat menikmati selamat menikmati tempe dan ikan asin kita goreng kemudian kita lanjut menggoreng bumbu kelapa tadi ya bunda ini agar tidak rentan basi karena ini saya membuatnya di malam hari setelah bumbu kelapa matang kita masukkan bahan sayuran seperti toge selada air dan kacang panjang yang sudah kita rebus semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video sederhana selanjutnya selamat mencoba semoga sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton